Selamat datang kembali di kelas bisnis proses fundamental dengan saya, Nurufus Mawardani. Hari ini kita masuk ke dalam section 1, module 2, yaitu tentang diagram Raya. Session goal pada topik hari ini adalah supaya kita dapat bisa memahami mengenai definisi bisnis proses, supaya juga kita dapat memahami mengenai bagaimana mendeskripsikan proses bisnis ke dalam suatu diagram Raya. Untuk referensi yang akan digunakan, kita akan menggunakan buku dari Accounting Information System, Karangan, Marshall B. Romney, dan Paul John Stinpar. Modu ukul pada topik hari ini adalah karena kita akan memfokuskan pada Raya Diagram, maka diharapkan kita dapat lebih memahami mengenai Raya dan bagaimana caranya membuat Raya berdasarkan dari sudi kasus. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Raya Diagram, kita akan membahas sedikit mengenai Entity Relationship Diagram, atau biasa dikenal dengan ERD. Karena sebetulnya Raya Diagram ini memang berasal dari konsep ERD itu sendiri. mengapa bisa begitu? Karena pada ERD di mana kita memfokuskan pada Entity atau Entitas, sedangkan pada Raya kita juga tetap menggunakan Entitas tersebut. Sebetulnya apa sih dimaksud dengan Entity atau Entitas ini? Ini adalah apapun ya, apapun yang terdapat pada organisasi yang ingin kita kolek dan ingin kita simpan. Jadi bisa misalnya berupa karyawan, berupa produk, misalnya peralatan, atau gedung, itu juga bisa masuk ke dalam Entitas. Kemudian kalau misalnya kita melihat gambar ini, ini adalah gambar dari ERD, di mana ada tiga panel untuk menggambar ERD. Yang pertama adalah ERD yang digambarkan dengan menggunakan diamond. Nah, diamond di situ adalah relationship-nya. Jadi terdapat hubungan antara sales dengan inventory. Kemudian pada panel B, itu adalah relationship-nya tidak digambar menggunakan diamond, jadi hanya garis lurus saja. Nah, kalau kita melihat pada Raya yang akan dibahas nanti, itu kecenderungannya akan seperti pada panel B. Sedangkan pada panel C ini, yang membedakannya adalah dia terdapat atribut. Jadi kalau dilihat pada masing-masing entitasnya, yaitu sales dan inventory, ada tiga atribut. Di sales ada atribut invoice, ada atribut date, dan ada atribut amount. Sedangkan pada inventory, ada atribut item number, description, dan list price. Nah, sekarang kita akan fokus pada Raya modelingnya. Raya itu adalah sebetulnya singkatan dari resource, event, dan agent. Jadi terdapat tiga kategori entity atau entities di dalam Raya, yaitu entity resource, entity events, dan entity agents. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan resource? Resource itu adalah, menurut definisi, things that have economic value. Sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Misalnya, ada inventory, ada cash, lalu kemudian ada juga event, yang merupakan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam organisasi. Nah, aktivitasnya cuma tidak keseluruhan aktivitas ya. Aktivitasnya harus terkait dengan collect informasi. Lalu kemudian ada agents. Agents di sini adalah partisipan. Misalnya siapapun yang ada dalam organisasi, maupun di luar dari organisasi. Jadi kita memiliki dua tipe agent. Internal agent dan external agent. Nah, secara struktur gitu, terdapat tiga basic template dari Raya, atau bisa juga dibilang ini adalah rules-nya Raya. Yang pertama adalah, bahwa event itu harus terhubung minimal satu resource. Sedangkan yang kedua, event, juga harus terhubung dengan antar event. Jadi event tidak bisa berdiri sendiri. Lalu kemudian satu event itu harus terhubung minimal dua agent. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar ini, di sini seperti namanya ya, Raya ya. Jadi kita akan membuat diagram sesuai dengan urutan susunannya. Raya resource yang paling kiri, lalu kemudian di tengah-tengah ada event-nya, lalu yang paling kanan itu adalah agent-nya. Jadi kalau misalnya menggambar Raya, kita harus mengikuti urutannya. Kalau misalnya kita tadi mengacu pada aturan, kita lihat bahwa satu event, di sini event-nya adalah misalnya get resource A, gitu ya, harus terhubung dengan minimal satu resource. Nah, kita lihat ada garis ya, satu inflow ini. Lalu harus terhubung dengan minimal dua agent. Di sini terhubung dengan internal agent dan external agent. Dan selain itu, event harus terhubung dengan antar event. Nah, di sini kita lihat bahwa event get resource A, itu terhubung dengan give resource B-nya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, contohnya di sini ada event gift inventory yang terhubung dengan event get cash. Ini biasanya terjadi pada siklus pendapatan. Lalu kemudian ada event gift cash yang terhubung dengan event get inventory. ini biasanya terjadi pada siklus ekspenditur atau siklus pembelian. Kemudian kita ada event gift cash yang terhubung dengan event get employee time. Nah, ini biasanya merupakan siklus dari pengajian atau payroll. Lalu kemudian ada event gift cash yang terhubung dengan get cash pada siklus finansial. Lalu yang terakhir adalah, di situ kita bisa lihat, adalah siklus produksi. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa event itu memang tidak bisa berdiri sendiri dan harus terhubung dengan event lainnya. Ini yang kita bilang sebagai asas duality. Sekarang, bagaimana sih cara membuat model? Oke, yang pertama yang harus ditentukan dan yang paling krusial gitu dan mungkin agak sedikit sulit ditentukan adalah eventnya dulu. Jadi justru bukan resourcenya ya. Eventnya. Jadi kita harus mengidentifikasi eventnya dan harus perlu diperhatikan bahwa adanya duality tadi ya. Event tidak bisa berdiri sendiri. Ada gift and get-nya juga. Lalu kemudian, yang kedua adalah mengidentifikasi resource dan agentnya. Nah, resource ini pada event-event yang sifatnya gift event, maka resource ini akan berkurang. Misalnya, pada event penjualan, di mana istilahnya kita menjual, organisasi menjual barang pada customer, maka resource yang berupa barang akan berkurang. Nah, sedangkan gitu, bila organisasi nih atau suatu company atau bisnis mengakuisisi atau membeli barang kepada supplier, ya, maka akan kebalikannya resource akan bertambah. Atau bisa juga misalnya pada proses penjualan, resource yang berbentuk barang akan berkurang, sedangkan resource yang berbentuk cash atau cash, maka akan bertambah. Begitu. Oke, nah, sekarang kita lihat lagi bahwa dalam menggambar EH itu terdapat notasi-notasi yang akan digunakan. Notasi ini terkait dengan kardinaliti. Yang pertama adalah notasi yang berbentuk graphical symbol. Ini merepresentasikan minimum dan maksimum kardinaliti. Bisa juga diganti dengan kata min, nmax, bisa juga dengan menggunakan UML Notations. Oke, kita akan lihat contoh dari rea berikut di sini untuk lebih bisa membayangkan bagian apa sih kardinaliti itu. Jadi, kardinaliti itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum dari dua entitas, asosiasi relationship dari dua entitas. Misalnya begini, kalau kita lihat pada gambar yang pertama, entity A dengan entity B di sini. saling terhubung, lalu kemudian di situ ada simbol. Simbol. Nah, simbolnya itu ada yang seperti bulatan, di situ adalah merepresentasikan sebagai nol. Sedangkan yang satu lagi, yang berbentuk cross itu sebetulnya adalah angka satu. Jadi dari sini, kardinalitas minimumnya adalah nol, sedangkan kardinalitas maksimumnya adalah satu. Begitu. Nah, lalu kemudian cara membacanya bagaimana? Kalau misalnya kita mengisi kardinaliti yang sebelah kanan, maka kita baca dari sebelah kiri. Entity A, satu, one entity A itu memiliki minimal one, sorry, memiliki maksimal one entity B. Jadi, entity A memiliki relationship maksimal one ke entity B. Sedangkan nilai minimumnya adalah zero. Jadi hubungan antara entity A dengan entity B di sini, kita lihat bahwa satu entity A itu terhubung dengan maksimal satu entity B, sedangkan minimumnya bisa juga zero. gitu. Nah, sedangkan pada contoh yang berikutnya, di sini adalah entity A terhubung dengan entity B di mana nilai minimumnya satu, sedangkan maksimumnya juga satu. Jadi, entity A akan terhubung dengan maksimum minimum satu entity B. Nah, yang ketiga di sini entity A terhubung dengan entity B dengan nilai minimumnya nol dan maksimumnya yang bentuknya seperti crowfoot itu kita bilangnya ini adalah crowfoot simbol sebetulnya ya. Nah, ini many, bacanya many. Jadi, kalau misalnya kita buat narasinya, maka entity A terhubung dengan minimal, zero entity B dan maksimal many. Sedangkan yang terakhir, di situ entity A terhubung dengan entity B dengan nilai minimum satu dan maksimumnya adalah many. terakhir. Terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.